Intro Video kali ini gue akan kasih ke kalian tutorial yang gampang yaitu juggling Ini tutorial simple banget, sederhana banget, dipraktekin langsung bisa Mari cetak banyak goh, bersama kami disini, toko sepatu terbaik, selalu membawa bahagia Selamat datang di Topscore, cari sepatu apa Oke Tops, balik lagi sama gue Rizal Pamungkas di Topscore TV Oke, jadi banyak banget ya kan yang komen banget tutorialnya gampang dong Yang gampang, yang gampang, yang gampang, yang gampang, yang gampang, yang gampang Oke, dan kali ini, di video kali ini gue akan kasih ke kalian tutorial yang gampang Yaitu juggling, ini tutorial simple banget, sederhana banget, dipraktekin langsung bisa gue yakin Oke, langsung aja ke tipsnya, let's go Nah, jadi ya kan, juggling ini penting banget, Tops Ada ya, pemain kalau gak salah, Osman Dembele, dibayar mahal Terus waktu perkenalan dia gak bisa juggling Jugglingnya jatuh-jatuh, jadi banyak banget yang komen Ini mahal-mahal, tapi sekian kayak gini Jadi, juggling itu penting juga, selain itu, juga untuk kontrol guys Orang yang kontrolnya bagus, biasanya jugglingnya lancar Oke, langsung aja nih ke tips pertama Tips pertama adalah kalian gak boleh kaku saat juggling Bukan begitu, Tops, itu yang tadi angkaku ya kan Masa juggling kayak robot, jadi, sebisa mungkin kita tuh relax, Tops Seperti yang gue bilang, relax Jadi, ininya relax, kakinya juga relax Jangan lurus-lurus kayak gini, tapi agak Nah, nah, ditekuk, santai Relax, Tops Gitu, oke, Tops, jangan gini, Tops Yang pertama, gak enak dilihat Yang kedua, bolanya akan kabur-kaburan, Tops Jadi, sebisa mungkin untuk relax Jugglingnya relax, ya kan Jangan kaku-kaku lah Tips kedua, perkenaan kaki dengan bola Harus benar, Tops, ya kan Kalau gak benar nih, kalau terlalu samping, bolanya ke samping, ke kanan misalnya Terlalu kiri, ke kiri bolanya Terlalu depan, nah itu ke depan nanti ke tendang Kalau terlalu ini, terlalu belakang, itu bolanya akan Ya, gak, gak stabil lah, Tops Jadi, yang benar adalah di punggung kaki Sekaligus, kita harus Kayak nendang bola Ya kan, di punggung kaki, tapi ke atas Oke, Tops, langsung aja nih, detailnya kayak gini Let's go! Nah, tips ketiga Jarak juggling bolanya Segimana sih kira-kira? Jadi, kalian gampang aja Tinggal Kedepanin tangan kalian seperti ini Nah, ini dia jarak yang benar Biar juggling kita itu Stabil Nah, kalau jugglingnya terlalu dekat segini Itu ritmanya jadi gak enak Nah, kalau terlalu tinggi gimana? Itu bisa kabur-kaburkan bolanya Jadi, yang paling benar nih, Tops Segini Oke, langsung kita coba Bang in the box Nah, tips keempat Kalian tinggal latih aja Kan udah dipraktekin tuh Yang tadi sampai begini kan Nah, selanjutnya kalian praktekin aja Terus sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Tapi kalau gue biasanya ditargetin, Tops Misalnya hari pertama latihan Gue biasanya empat Hari kedua latihan Gue biasanya tujuh Hari selanjutnya Sepuluh, sebelas Naik terus Tops Sampai banyak Ya kan? Dan disitu Ketika kalian misalnya Udah 20 kali juggling Kalian coba aja tiga kali Ya kan? Tiga kali dua puluh Dua puluh Dua puluh Setelah kalian bisa tiga-tiganya Selamat Anda sudah lancar dalam juggling Oke, Tops Mantap Kalo kalian udah bisa juggling lancar Kayak tadi Kalian bisa juggling next level Gimana sih juggling next level? Gini, Tops Nah, 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 nah Begitu, Tops Oke, Tops Segitu aja tips juggling kali ini Sampai berjumpa di tips-tips selanjutnya Kira-kira mau tips apa lagi nih? Comment, komen, komen Oke, Tops See you next video Mantap Selamat datang di Tops Cari sepatu apa Taa terma Tarma Jager Tarma Sarma Tarma Tarma Terima kasih.